Pasti kalian gak bakal menyangka deh kalau lemon itu dibuat cookies rasanya tuh bakal enak banget Yuk kita coba buat lemon curd cookies Pertama-tama yang kita masukin semua bahan yang gue tulis di video Buat yang gak tau lemon zest ini adalah kulitnya lemon dan ini tuh bakal bikin cookies kalian tuh bakal wangi semerbak Selain kulitnya kita akan pake juga untuk airnya Setelah semua bahan basah masuk sekarang kita masukin bahan kering Dan kita aduk rata aja dan kita tutup pake cling wrap dan kita masukin ke freezer kurang lebih sekitar 1,5 jam Sambil menunggu sekarang kita buat dulu untuk lemon curdnya Ini kita campurin aja semua bahan yang gue tulis di video Lalu kita panaskan air lemon sebentar aja dan kita tuang aja ke adonan tadi dan kita masak lagi sampai mengental Setelah mengental matikan api masukin butter dan kita tuang aja ke dalam mangkuk dan kita dinginkan Sambil menunggu kita panaskan oven ini gue pake neosin air fryer dan juga oven Bentuknya juga estetik banget bisa untuk oven air fryer fermentation dan juga dehydrated Dan kerennya lagi disini tuh ada fitur preheat otomatis Saat ada indikator ready menyala baru kita masukin adonannya ke dalam oven Selanjutnya untuk adonan cookies ini kita bulatkan aja lalu kita balur aja ke gula halus Lalu kita tekan aja menggunakan sendok takar dan kita masukin untuk lemon curd Udah deh gitu dong tinggal kita oven dan selamat mencoba Niozen Simplicity meet modernity